Halo guys welcome back to Minecraft let's play series episode 23 oh yeah ini saya ada di jembatan saya mau ke main ketambang terus ini saya kenapa kesini saya mau sedikit menunjukkan tentang action debris sama dnt video sebelumnya saya enggak ada nunjukin pertama dulu dnt dnt buatnya dari sent sama gunpowder utuh empat cent sama lima gunpowder itu terus sekarang untuk action debris nya kayaknya saya enggak ada ngejelasin video sebelumnya action debris ini blok blok yang enggak hancur di ledakin pakai dnt tapi bisa didorong pakai piston kalau bedrock kan nggak bisa diledakin dan juga nggak bisa ditembus nggak bisa dipindahin terus nih ini obsidian obsidian juga tahan sedangkan dnt buat yang bisa dipindahin kayak gini contohnya kalau dipindahinnya kayak begini nih nih ini kita blok nggak ya bisa diledakin aja oke sini dan power untuk ini aja kayak gini nah bisa didorong akhir Cheers halo katanya MOD ini sudah dipakai untuk stopper eeh playing mesin atau tidak bisa didorong terus keduanya tahan sama ledakan TNT menetapkan BNT TNT juga bisa makanya itu pakai ledakan explosion untuk lebih cepat karena bisa didorong dan tahan explosion untuk sekarang ini banyak digunakan untuk farm-farm yang pakai TNT dan perlu didorong terus atau untuk buat cannon mining cannon mesin pembuat tunnel ada self-craft kalau mau cari terus mesin debris ini kegunaan lainnya kegunaan lainnya selain itu adalah untuk upgrade armor dari armor terus sama weapon dari diamond jadi nitrate caranya caranya ensin debris perlu di smelt menjadi nitrate scrap sudah 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 nge-smelt di rumah kita akan kembali ke rumah ya sudah ini sekalian lah di wakar semua ini juga tapi perlu gold untuk buat satu nitrate ingat scrap ini harus diubah jadi nitrate ingat untuk ubahnya ini 4 scrap sama 4 gold jadi satu nitrate ingat terus untuk upgrade armornya kita perlu smithing table kalau tidak salah yang di untuk jobnya dari toolsmith terpada buat lagi disini kan ada buatnya dari iron sama plank ini 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 harus ini armornya jadi ini tahan lava sama inilah apa bedanya durable ditingnya lebih besar ini ini bisa terlupa gitunya jadi 2031 nama banget karena ini perlu gold lumayan lah karena itu saya nyari mama blog untuk buat ini buat gold pump nya tuh ini kita pakai ini ini tampilannya nah kayak helm perang romawi gitu yang lainnya nantilah sekalian terus nanti karakan ada juga temen armor yang bisa jadi ini armor dulu terus enchant kayak kayaknya sih dapat engine yang lebih bagus terus sekarang untuk buat kopal nya ini kita bakma blog flash terus ini kita naik sama kita butuh turtle egg dapetnya dari turtle untuk itu kayaknya di deser ada deh turtle kita ke deser dulu cuman elitra gak bisa di ini di engine pakai itu kalau bisa up elitra ini tardolnya terus untuk dapat ini adalah untuk ambilnya kita perlu pakai shield touch tapi jangan ginjak ya sekarang ini kita pakai untuk narik ini kurang kamu buat 6 untuk dapat nya lagi kita perlu ngebreed ini ngebreed turtle nya caranya cari seagrash 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 pun bisa seagrash tutupnya meja terus terkasih ke turtle nya mereka akan naruh telur di tempat asalnya mereka kita tuh dimana mereka netas dulu gitu tinggal kita tunggu aja kayak gini nih biasanya dia naruh tulur ada empat saya butuh enam lah minimal terus kita panceng ke-7 udah bisa ngambil turin Hai kenapa kita pakai ini karena andet kalau lihat tato cek tuh mereka akan naik-raik untuk naik ke atasnya terus ngajurin gitu untuk buat file-nya ini saya mau di atas bedrock kalian sekarang saya tahu caranya untuk naik ke atas bedrocknya ini juga bisa di farming untuk nyari sekut ya menghabiskan ini sekarang kita tombol dulu ke base kayaknya itu saya mau buat D&D tuh ini sisa dari sen untuk buat d&d untuk nyari sen debri-nya itu lho kita taruh sini aja pemimpin itu kita kita dayakan tuh nanti dari pemimpin juga bisa buat barter pos telah di sana dapat bersama biglin dapat banyak banyak barang juga tuh di bawalah nih nih nirpol ini untuk menembus bedrocknya oke ini saya udah di nether terus untuk kita ke atas bedrock buat goldfarmnya kita cari bedrock yang posisinya di ringnya 127 caranya f3 terus lihat di sebelah kanan ada target blok nah y-nya ya biar 127 itu paling jadinya kita hanya satu satu blok dari antara kita sama atas bedrocknya oke saya mau cari dulu nah ini ada nah ini ada kan 127 tuh nah gitu caranya kita butuh leder sama enderpol barangnya tuh kayak gini kan ini nih yang ini yang ini 127 nih 127 minus 20 127 minus 368 minus 20 minus 127 minus 368 terus dari sini kita yang ini yang ini leder sampai mentok mentok kita lempar enterpol di pojokannya ini di pojokannya kita sambil tekan W biar mentok W terus di pojokannya kita lempar enterpol terus loncat wala kita ada di atas bedrock dan di atas bedrock ini enggak ada yang bisa nge-spawn terus sekarang kita 27 368 oke nah yang ini terus sekarang kita mau ngancurin bedrocknya biar bisa naik turun jadi jaman kan tuh agak jauh saya terangin dulu ya ini sih gak bakalan ada nge-spawn sih oke yang ini kan tadi nah ya yang ini terus sekarang kita perlu nih taruh dululah sini di tiap suntar perlu piston satu aja sih piston satu lever redstone dust TNT sama obsidian ini kayaknya obsidian biar gak ada nge-spawn diatasnya saya mau kasih slab dulu bisa kayak gitu terus ya terus ya oke oke kita taruh nyamping aja ini kita pindahin pistonnya ngadep kesini ngadep ke kita ngadep kemana pun lah kalau gak pernah ngadep ke kita lepas diatas bedrock yang mau kita hancurin ini nanti saya kasih linknya ini teknik dari reworks channel youtube reworks yuk channel youtube yang ngupas semua tentang minecraft lah teknik redstone kenapapun terus disini kita kasih ini obsidian obsidian terus disini kita kasih TNT TNT disini kita taruh ini lever kita kasih satu redstone nanti ini terus lagi satu kita perlu dua diamankan dulu diamankan taruh dulu taruh dulu yang kurang lihat trapdoor perlu trapdoor lagi satu trapdoor apapun ya terus trapdoor 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 ini untuk bantu kita posisi dive kayak gini crouch dive nah posisinya nanti kayak gini terus setelah itu kita minggir sedikit nanti ini kan hidup kita spam di pojokannya sini spam 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 gitu dapat dia ngeblitz lah gitu terus ini nanti kita klik levernya ini dulu diaktifin dintinya terus nanti ada delay dintinya kita coba ya semoga berhasil terus kalau mau aman pakai armor lah kalau udah bisa yang ada bless protection oke sekarang kita mulai semoga berhasil dan saya aman oke klik lever ini tercepat kita spam kepojokan berhasil kalau berhasil itu ya posisinya sama kayak tadi tadi kita naruh itu makanya perlu bawa lebih saya perlu kita coba lagi oke 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 di pojokannya kita berhasil lagi semoga yang kali ini berhasil cepet 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 nah nah ini kayak harusnya sih berhasil ya kita berhasil tadi kan kita nerup pistolnya harusnya gini terus kita saat di bawah sini kan terdorong karena dipowerkan tuh pojokan yang disini ini pojokan yang ini pojokannya kita spam klik kanan belum meledak ini harusnya dibolong nah ini dia ini dia cukup satu aja sih tapi kalau kalian mau buat lubang yang besar kayak pesanannya fiskal sama impus di hermit kratz 7 bisa diulang aja terus sampai radius yang kalian inginkan oke ini udah nanti mungkin gini nya portalnya bisa pindahin ke atas disini kan enak nanti portal DL nya juga saya pindahin kesini terus portal yang lain mungkin buat farm kayak Ocean Monument atau apa pindahin kesini juga biar dekat terus cepatkan tinggal terbang terbang aja oke terus ini kita kasih tanda ya pakai ini aja lah soalnya untuk buat farm gininya untuk buat farm gold farm nya kita perlu ke nether wastage biome peng 95 6 6 7 9 selamat menikmati